Kita budidaya ikan nila, ikan bawal dan ikan, kalau kata kami sekarang ini ikan tengadak. Jadi kalau ikan nila itu biasa masa panennya itu 4 bulan udah kita bisa panen. Kalau ikan bawal itu sekitar 6 bulanan. Dan kalau ikan tengadak itu, ikan tengadak itu termasuk ikan yang misalnya perkembangan itu cukup lama sampai 2 tahun. Baru tidak biasa panen, itu bisa sampai 1 kg-an kita tengadak. Itu dikelola oleh kawang takunan desa Tanjung dan lagi bantuannya itu dari pemintahan desa Tanjung. Bantuan kerambak dengan ikannya. Kalau panen, kalau kita udah panen, kita memenuhi pemintaan. Kadang-kadang pemintaan pasar, pemintaan masyarakat. Itu kalau udah masa panen, itu dalam bapak bulan itu pemintaan masyarakat itu tidak sekaligus. Jadi sampai-sampai bapak bulan itu kita pemintaan masyarakat antara 10-20 kg itu per hari itu tetap kita bisa berikan itu kepada masyarakat. Saat ini yang kita berikan itu adalah pang kerambak, pang kerambak, ikan. Inilah 2 kerambak, apa namanya, bawah 2 kerambak sama tengadaknya 1 kerambak, pembibitan 1 kerambak. Kalau kesulitan tidak ada, karena kita di aliran sungai kepuas, jadi tidak ada kendala yang terlalu sedangnya terlalu buat. Cuma karena kita di desa Tanjung ini, khususnya pengelola apa namanya kerambak tersebut, kita belum bisa mengelola pakan, pakan ikan. Sehingga kita beli pakan itu di pasar. Karena mengingat harga pakan yang cukup tinggi, jadi otomatis setelahnya hasil-hasil daripada panen itu nilai berusnya memang agak kurang. Karena harga pakan itu cukup tinggi, dibandingkan waktu dengan sekitar 20-30 ribu naiknya per hari. Itu yang agak keberatan, karena kita pakan kita yang dibakai, pakan anal-hip profit yang 7,81 itu. Dan lagi, kita juga di samping pakai pakan hip profit, tidak kita pakai pakan yang ada di kita secara alami, seperti daun ubi, daun tunidit, dan daun kangkung itu yang kita pakai, selain tetap pada pakan itu. Cuma kalau kita kurang kasih pakan dari istilahnya hip profit apa itu, pertumbuhannya agak lambat, itu yang jadi masalah kita. Jadi kita harus, kalau sesuai target, dalam 4 bulan panen, dia harus, apa namanya, pakannya harus teratur. Jadi pagi, siang, dan sore. Jadi harus teratur. Seandainya kita tertunda saja satu, misalnya siang kita tidak kasih, itu pertumbuhan akan berkurang. Jadi kita tidak bisa menunggu target dalam 4 bulan musuh panen. Terima kasih.